Intro Menikmati hari minggu dengan makan es krim? Hmm, boleh juga ya. Segar dan manisnya seakan bisa melupakan sejenak pikiran kita terhadap kegiatan rutin yang akan dihadapi di hari Senin. Kalau sahabat Saliha suka es krim dengan rasa apa? Vanilla, strawberry, atau coklat? Itu es krim rasa biasa. Udah pernah belum mencoba es krim rasa roasted beef, lavender, atau cendol? Unik kan rasanya? Nah, sahabat Saliha bisa menikmati rasa-rasa es krim tadi di Hubble Scoop Creamery yang terletak di kawasan The Icon Business Park, BSD Tangerang. Kita akan merasakan sensasi yang berbeda ketika masuk ke dalam kafe ini. Nuansa artsy akan sangat terasa dari bingkai-bingkai yang ditempel di beberapa spot ruangan. Kita bisa melihat gambar tersebut adalah asli goresan tangan dengan tema-tema luar angkasa. Gambar tersebut adalah karya dari Basit Ibrahim, sang founder dari Hubble Scoop. Bukan tanpa alasan tempat kozi ini diciptakan dengan konsep beda dari yang lain. Aku suka gambar dan profesi utama aku itu ilustrasi kan. Dan aku ingin ngejual karyaku, tapi dengan hobi yang aku suka juga, yang lainnya kayak makan. Dan kebetulan aku coba belajar buat es krim, terus aku gabungin. Jadi aku itu kayak win-win solution buat aku sih. Untuk scope besarnya sebenarnya aku ingin punya sebuah es krim shop yang tiap bulannya rasanya ganti-ganti. Dan rasanya itu terinspirasi dari antariksa gitu, kayak planet-planet yang baru. Bean chocolate, beri-beri strawberry, cookie latte, kia ora, milk Thai tea, dan masih banyak lagi es krim rasa menarik lainnya di sini. Ada sekitar 50 rasa yang telah diciptakan yang setiap bulannya kafe ini selalu berusaha membuat rasa baru. Harapannya bisa 100 rasa yang tercipta. Karena sesuai namanya Hubble yang merupakan nama dari jenis teleskop, seperti teleskop yang berfungsi untuk mencari planet baru, kafe ini ingin selalu mencari rasa baru. Soal rasa, Basi sendiri yang terjun langsung untuk menciptakan dibantu dengan pendapat dari timnya. Kebetulan aku sendiri suka jalan-jalan, suka traveling, suka pergi ke tempat-tempat kayak di Indonesia, kayak di Pelabuhan Bajo, atau tempat yang unik-unik sih, kadang ke luar negeri juga. Nah di situ aku kadang suka cobain coffee shopnya, atau kayak bakery yang emang spesial di sana gitu. Nah aku kadang suka terinspirasi dari cara mereka nyajiin, atau makanan-makanan khas daerah sana. Karena aku coba bawa ke sini, dan biasanya beda-beda tempat tuh ngasih inspirasi yang beda-beda sih. Dan kadang aku juga suka pergi ke pasar, itu aku lihat kayak, ini bulan ini lagi yang season tuh apa gitu. Kalau misalkan wortel ternyata oke, atau misalkan mangga lagi oke gitu. Nah aku buat es krim rasa itu, biasanya ya aku coba kembain. Dan gak jarang juga, karena aku anaknya visual, cukup visual dan ilustrasi gitu. Semua hal yang mencakup dari visual itu aku suka. Jadi kadang kalau misalkan warnanya hijau, ketemu ungu, kira-kira bagus enggak ya. Nah itu baru aku buat, rasanya biasanya aku sambil develop setelah itu. Magic-nya lah di situ, kayak aku ngerasa, orang ngerasain karya yang aku buat, dan result-nya sama kayak aku nyiptain sebuah ilustrasi. Aku kadang gak tau, sebenarnya orang nih bakal responnya kayak apa, seneng kah, enek kah, atau kayak gimana. Ternyata itu aku rasain kayak aku ngebuat sebuah lukisan sih, biasanya kayak gitu. Kita intip yuk, menu-menu bestseller dari Hubble Scoop yang pastinya menggugah selera. Ada sande es krim rasa mint yang cocok banget dipadukan dengan lembutnya kue brownies. Lalu di triple scoop ice cream, kamu akan dapat 3 scoop ice cream dengan rasa berbeda. Misalnya bisa dicoba perpaduan rasa Thai milk tea, cendol, dan juga taro, dengan ditambah topping-topping manis dan juga cantik. Nah ini nih yang menjadi favorit, ice cream sandwich dengan isian es krim rasa cookie monster. Selain bisa merasakan manisnya es krim, sahabat saliha juga bisa sambil menikmati makanan seperti legendary wings dan beef and egg sandwich. Di sini juga menyediakan beragam minuman seperti kopi, es coklat, atau ice tea. Harga yang ditawarkan tidak begitu mahal loh. Kamu tinggal mengeluarkan kocek sebesar 20 ribu sampai 70 ribu rupiah. Gimana sahabat saliha, tertarik untuk mencoba? Selain es krim ini merupakan wujud karya dari Basit, melalui Hubble Scoop ini pun ia memiliki niat kedepannya yang sungguh mulia. Aku pengen bantu orang banyak, pengen bisa membuat lapangan pekerjaan yang super gede di Indonesia. Terus aku suka banget sama SpaceX, sama NASA. Kita someday, aku bakal buat sebuah misi ke luar angkasa, tapi semuanya disubsidi sama Hubble Scooping ini sih itu sih. Jadi kayak kita nge-support sains juga, terus semua hal-hal yang kreatif kita support sih sebenarnya di Hubble Scoop. Siapa sih yang gak kenal Hana Tajima Simpson? Wanita berdarah campuran Jepang-Inggris ini adalah salah satu sosok hijaber inspiratif yang namanya sudah dikenal para pecinta fashion dunia. Melalui produk-produknya, Tiga Mata Sapi ingin menyampaikan cerita yang berkaitan erat dengan hal-hal di sekeliling kita.